Kesimpulan, kau penipu sok paham bibel Jum'ah Nah pertanyaannya adalah, apakah Yesus itu terlontar dari mulutnya Allah? Coba, 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 coba Jawab ini Saya bertanya sama kamu, ya Jum'ah Yesus menjadi manusia itu Sebelum Yesaya, apa sesudah Yesaya, coba Ya, coba, ya Silahkan Nabi Musa saja tidak punya iman, tidak tahu Quran Sokal sok paham-paham Injil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Ala ni'matil iman wal islam Nikmat iman islam yang tak bisa digantikan oleh nikmatan di dunia ini Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman islam Alhamdulillah, Allah 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 Terima kasih kawan-kawan yang sudah mampir ke channel cahaya islam Mari kita dukung channel-channel dakwah islam dengan cara like, komen, subscribe Jangan lupa aktifkan notifikasinya Share juga ya supaya saudara-saudara kita yang mungkin belum ketahui channel ini Pasti banyak karena channelnya masih baru Bantu share ya Dengan membantu channel dakwah islam artinya anda sudah menyuarakan kebenaran islam Dan mencegah pemurtadan yang terjadi selama ini Terima kasih Selamat menonton sahabat cahaya islam Saya tanya ya Yesaya dimana tertulis Yesus Ya Yesaya itu PL dimana hukum Taurat berlaku Dan disana ala bahasa Israel adalah Yahweh Ya makanya kau katakan kau ini penginjil kaleng-kaleng Juma ya Cuma cari pembenaran aja Kan imannya serigala mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman Nah di dalam Yesaya 55 ayat 11 Segala firman yang keluar dari mulutku Artinya semua firman keluar dari mulutnya Allah Nah gimana tuh Yesus keluar dari mulut Allah atau tidak Coba-coba-coba-coba-coba pakai otak Zuma kembali ke konteksnya Yesaya ya Di Yesaya itu kan penyanyian lama Apa disana Yesus sudah ada Makanya sudah kau kukat makan Kau ini penginjil kaleng-kaleng Ya Saya tanya injil dan Taurat yang asli Kau tak bisa tunjukkan ngeles melulu Ya Jelas kau gagal total Ya Kau penipu sopahan bibel Ya Juma Oh berarti pada saat perjanjian lama Yesus belum ada ya Bener Yakin Ayo 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 Jujur Nah itu yang berkata firman itu Yesus atau Atau Yahweh Alah bahasa Israel Ayo Kalau kau yakin tunjukkan Ya Tunjukkan saja Dimana tertulis nama Yesus Dalam Yesaya tersebut Ya Harusnya kau tanya sama dirimu Kenapa kalian itu mengambil kitabnya orang lain Agama lain Kemudian kalian cocokologi terhadap kitabnya orang lain Kamu katakan ada disitu ada menceritakan Yesus Itu satu Kedua Kedua Kamu katakan bahwa Bapak Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus itu sendiri Ayo Yang ketiga Orang Kristen mengimani Yohana 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Dan firman itu telah menjadi manusia Ya kan Itu kan dalil dalam kitabmu Nah Merujuk kepada kitabnya Bani Israel Yesaya 55 ayat 11 Segala firman yang terlontar dari mulutku Tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia Pertanyaannya Apakah Yesus terlontar dari mulut Allah Coba Jawab ini dong Tuh kan Kau tidak bisa jawab Ya Kau Sosok pintar Ya Kalau PL itu ada sejarah Ya Misalnya Nabi Nulut Yeskiel Itu semua sejarah yang Dibuka secara transparan Ya Peningkahan sejumnis Ya Mohal-mohal seks yang hancur Dan itu semua Pasti Ada bahasa daripada Tuhan Dan itu kami iman Sebagai firman Tuhan Nah Ini kan bukti kau tidak paham Penginjil kaleng-kaleng Ya Jangan seperti Quranmu itu Hmm Quran 11 ayat 7 Dialah yang menciptakan Bumi dan langit Yang berbicara Allah Kok dialah Hehehe Harusnya kami Atau saya Gitu loh Ya Jadi kau tidak bisa tunjukkan kan Yesaya terus nama Yesus Kesimpulan Kau penipu Sok paham Bibel Jumah Hehehe Kamu gak usah salto Kemana-mana Hehehe Sangat kelihatan kau Sudah mulai ompong Hehehe Orang Kristen itu kan Mengimani Yesus itu adalah firman Benar gak Yesus itu adalah Reinkarnasi firman Yesus itu adalah Pernyataan Daripada firman Dan bahkan Dengan pedenya Tanpa ilmu orang Kristen Mengaku Yesus itu adalah Sang firman itu sendiri Nah Di dalam Yesaya 55 Ayat 11 Tuhan berfirman Segala firman yang terlontar Dari mulutku Nah pertanyaannya adalah Apakah Yesus itu terlontar Dari mulutnya Allah Coba 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 Jawab ini Saya mengimani Yesus adalah firman Yang menjadi manusia Jelas Sekarang saya tanya kamu Dimana Yesaya Tertulis nama Yesus Kalau saya ompong Kau Krawak Jomah Ya Kau itu penginjil kaleng-kaleng Kalau kau bilang Saya mencuri kitab Yahudi Kalau kau pun mengimani Kitab curian Ya Seperti itu Kan koran penyempurna Ya Justru itu saya tanya Karena kamu mengimani Nah makanya saya tanya Berdasarkan Yesaya 55 Ayat 1 Kamu katakan bahwa Yesus itu adalah firman Yang menjadi manusia Pertanyaan saya Demikianlah firmanku Yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali Kepadaku dengan sia-sia Tetap ia akan memaksakan Apa yang kugendaki Dan akan berhasil Dalam apa yang kuserahkan Kusuruhkan kepadanya Pertanyaannya Apakah Yesus keluar dari mulut Allah Atau keluar dari Dari Faradznya Maria Coba Dia keluar dari mulut mana Mulut atas Atau mulut bawah Silahkan Saya tanya sama kamu Ya Jumah Yesus menjadi Firmanya menjadi manusia itu Sebelum Yesaya Atau sesudah Yesaya Coba Ya coba Silahkan Nabimu saja Tidak punya iman Tidak tahu Quran Sekarang so Paham-paham Injil Ya berarti Kamu tinggal jawab saja Bahwa Yesus itu Bukan keluar dari Mulut Allah Tetapi keluar dari Mulutnya Maria Tapi mulut bawah Gimana Saya tuju gak Keluar dari mulut Maria Aduh Ketemu Ustadz kok Bodoh dan Tolol ini Seperti Yeremia 4 Ayat 22 Bodoh dan Tolol lah Umat yang tidak Mengenal aku Yesus keluar dari Mulut Maria Dimana tuh Firmanya Terus dimana Jumah Lama-lama Gak berkualitas Yang saya maksud ini Keluar dari Mulut Rahim Benar gak tuh Atau Kau mau Ngatakan bahwa Yesus itu keluar dari Mulut Allah Sesuai dengan Yesaya 55 Ayat 11 Ayo Ayo Saya juga tidak Paham tentang Tuhan Saya tuh Sifatnya tuh Bagaimana Tuhan Kami yang Maha kuasa itu Bisa masuk ke dalam Rahimnya Maria Jadi dia berkuasa Tidak berkuasa sama sekali Padahal dia Tadinya Maha mengetahui Maha kuasa Tapi setelah Dia di Rahimnya Maria Tidak Maha mengetahui Setelah Jalan pun Dia tidak bisa Jalan Harus diajari Berdiri Harus diajari Berbicara Itu namanya Dia tidak Maha mengetahui Dia Tuhan kami Belajar berjalan Tuhan kami Belajar bicara Tuhan kami itu Nah Itulah Tuhan kami Tapi herannya Tuhan kami itu Masih menguasai Alam semesta ini Masih ada Tuhan Yang Kuasa Tuhan Dimana-mana Masih hadir Nah inilah Yang tidak dapat Kami pahami Dan kami Tidak bisa Jelaskan kepada Kamu Ya Terserah Kamulah Bagaimana Kamu Menganggap itu Bikin kebutuhan Yangmu Sendirian Untuk kamu Itulah Tuhan kami Seperti itulah Tuhan kami Nah Ngomong itu Kau yang jelas Mulut banyak Macam Yesus Yang lahir Dari Maria Dari kandungannya Seperti dalam Quranmu Ada yang Salah Dia sebagai Manusia Nah makanya Kalau kamu Bahas Yesus Kau buat Kesepakatan Dengan saya Biar Hatimu terbuka Jumat Ya Karena Kalau gak ada Kesepakatan Hanya buang-buang Waktu Sama umat batu Yang menyembah Manusia pucat Ini Gak pernah Mikir Kur'annya itu Bentuknya menjadi Manusia pucat Pada yulung Kiamah Padahal Muhammadin Katakan langsung Kalian seperti Melihat bulan Bintang Dan matahari Demikian juga Engkau melihat Allah Ya Jadi Kau tidak bisa tunjukkan Intinya ya Yesaya Itu tidak tertulis Nama Yesus Ya Clear Kesimpulan Kau penipu Soapambibel Nah berarti Kamu sudah akui dong Bahwa Yesus itu Tidak keluar dari Mulut Allah Tetapi Keluar dari Mulut Rahim Maria Benar gak Tapi Alkitab saya Mata kan Saya adalah Satu Dengan Bapak Bapak Itulah Aku Aku di dalam Dia Di dalam Aku Barang siapa Melihat Aku Melihat Bapak Di surga Nah Ini aja sudah Membingungkan Maka saya Tidak peduli Dalam hal itu Akulah Bapak Itu Bapak Itulah Aku Akulah Dia Dia Aku Bagaimana Memahami itu Ini aja Sudah sulit Dipahami Dia memberi kuasa Kepadaku Nah Coba Jadi hal ini Tidak perlu Saya pahami Tidak perlu Manfaatnya apa Yesus itu Apa gunanya Untuk saya Itu yang penting Seperti HP saya ini Tidak perlu Saya ketahui Apa isinya HP ini Bagaimana Mestinya Saya tidak perlu Tapi saya menerima Dan Menikmati Manfaat HP ini Apa manfaatnya Bagi saya Itu yang penting Jangan salah Kamu Kamu Islam Itu Salah Seperti Itu Yang Dimana Terus dari Murud Allah Murud Allah Seperti Apa Jumah Ya Di Quran Surah 4 Ayat 121 Isa Adalah Kalimat Allah Firman Allah Itu Sendiri Sabda Allah Itu Sendiri Ya Itu Pun Tertulis Makanya Kau Ini Bodoh Jumah Kok Kau 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 Apa Coba Saya Mau Tanya Ya Jadi Kesimpulan Kau Penipu Nah Coba Kau Lihat Di Dalam Yes 55 Ayat 11 Kan Kalian Mengaku Yes Itu Adalah Firman Iya Kan Yes Yes Itu Pada Mulanya Adalah Firman Makanya Saya Tanya Sesuai Dengan Yes 55 Ayat 11 Disitu Diterangkan Demikian Firmanku Yang Keluar Dari Mulutku Ia Tidak Akan Kembali Kepadaku Dengan Sia Sia Nah Kalau Yesus Itu Adalah Firman Berarti Yang Keluar Dari Mulut Allah Itu Adalah Yesus Karena Kamu Mengimani Yesus Itu Adalah Firman Tapi Kalau Kau Mengatakan Firman Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Itu Bukan Yesus Bukan Manusia Tetapi Perkataan Nah Kapan Jadi Manusianya Nanti Pada Saat Dirahim Maria Artinya Yesus Dan Makhluk Lainnya Tidak Ada Benanya Contoh Matahari Itu Keluar Dari Mana Keluar Dari Mulut Allah Berupa Apa Berupa Firman Apa Buktinya Jadilah Terang Maka Jadi Terang Artinya Bahwa Yesus Itu Adalah Sama Dengan Matahari Apakah Matahari Keluar Dari Mulut Allah Tidak Apakah Yesus Keluar Dari Mulut Allah Tidak Yang Keluar Adalah Firman Berarti Matahari Pada Mulanya Adalah Firman Yesus Pada Bukan Tuhan Tapi Dia Ciptaan Sama Dengan Matahari Sampai Sini Ngerti Nggak Sudah Jumah Saya Tanya Dulu Aja Kau Jawab Ya Yesus Yesus Adalah Firman Yang Berarti Manusia Itu Ada Di PB Apa Di PL Coba Kau Jawab Nggak Usah Kau Muter Sana Sini Sana Sini Cari Pembenaran Semakin Tak Berkualitas Dirimu Ngaku Ngaku Ustaz Kalau Tidak Bisa Menjawab Carilah Cara Berkelit Yang Indah Saltonya Gunakan Cara Yang Jatuh Dengan Baik Supaya Kamu Nggak Kesakitan Yang Mengatakan Yesus Itu Adalah Firman Menjadi Manusia Itu Kristen Melalui Kitabnya Kristen Apa Kitabnya Kristen Ya Perjanjian Baru Gospel Gosok Pelan Pelan Ngerti Itu Yang Kamu Imani Yesus Adalah Sang Firman Yang Menjadi Manusia Sekarang Ketika Saya Tanya Apakah Yesus Keluar Dari Mulut Allah Kamu Katakan Tidak Malah Kamu Panik Dengan Berkat Dengan Bertanya Mana Nama Yesus Di Perjanjian Lama Artinya Cocokologi Yang dilakukan Oleh penulis Kitabmu Itu Kamu Banta Sendiri Yang 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 Mengatakan Nubuatan 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 Untuk Yesus Itu Semua Ada Di Perjanjian Lama Sekarang Kamu Nangis Saya Tanya Apakah Yesus Keluar Dari Mulut Allah Sesuai Dengan Yesaya 55 Ayat 11 Panik Kamu Katakan Emang Ada Nama Yesus Di Yesaya Kan Kesian Hasan Wijaya Sebagai Penghujat Harusnya Anda Menguasai Materi Dulu Baru Hujat Sana Yesus Bukan Firman Yesus Sama Dengan Mahluk Lainnya Sama Seperti Matahari Sama Seperti Harimau Sama Seperti Kucing Sama Seperti Ayam Semua Ciptaan Itu Terlontar Dari Mulut Allah Berupa Firman Berupa Perkataan Yesus Apakah Lain Apakah Yesus Ini Adalah Tuhan Yang Keluar Dari Tuhan Aku Datang Dari Tuhan Aku Keluar Dari Tuhan Aku Dari Keluar Dari Mulut Allah Hanya Berupa Firman Hanya Berupa Ide Hanya Berupa Gagasan Tuhan Sehingga Ibunya Melahirkan Menghamilkan Dan Melahirkan Jadilah Yesus Terciptalah Yesus Nah Sekarang Yang jadi Pertanyaan Kamu Taruh Mana Otakmu Sampai Kamu Menyembah Ciptaan Tuhan Kucing Aja Tidak Ada Menyembah Sesamanya Kucing Lah Kok Itu Kelihatan Kayak Manusia Sini Rip Tapi Kok Bisa Nyembah Manusia Itu Kenapa Hasan Coba Kamu Jawab Khusus Tentang Ketuhanan Yesus Dan Kemanusiaan Yesus Harus Imani Saja Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Dan Logika Manusia Di luar Itu Boleh Tapi Kalau Tentang Ketuhanan Yesus Dan Kemanusiaan Yesus Minta Ampun Saya Tidak Bisa Menjelaskan Itu Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Dan Logika Manusia Tentang Ketuhanan Yesus Dan Kemanusiaan Yesus Karena Itu Keajaiban Keajaiban Yang lain-lain Mari kita Bermain Logika Tapi Kalau Tentang Yesus Dan Pencipta Tidak Bisa Jangan Paksakan Saya Itu Itu Imani Saja Ternyata Jum'ah Akui Tak Bisa Menjawab Ya Yesus Menjadi Imani Manusia Itu Ada Dalam PBA PPL Ayo Silahkan Kau Itu Kebalik Kebalik Kau Itu Pengikut Nabi Yang Tidak Tau Quran Dan Tidak Punya Iman Kafir Ya Tidak 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 Usah Persoalkan Masalah Rece Tadi Kan Saya Sudah Bilang Samamu Salto Itu Kudu Siapkan Tempat Jatuh Yang Baik Supaya Kamu Tidak Kesakitan Seperti Ini Maksudnya Kalau Kamu Menghujat Kamu Harus Siapkan Dirimu Untuk Digrogoti Dengan materi-materi dari saya Gitu loh Nah kalau kayak begini kan kesian kamu Ya Hasan Wijaya Iya kan Kamu katakan dimana tertulis Ya di kitabmu Gospel Gosok pelan Kenapa saya katakan gosok pelan-pelan Karena direvisi Direvisi Revisi Secantik mungkin Supaya bisa menyesatkan orang Itu dibilang gosok pelan-pelan Gospel Nah sekarang Saya tanya samamu Kalau kamu mengimani Yesus itu Telah menjadi manusia yang adalah firman Di dalam kitabmu Gospel Sementara di dalam kitabnya Bani Israel Yang kamu acukan Jadikan acuan Sebagai pembenaran kitab Gospel Mudah-mudahan Yunani itu Adalah kitabnya Bani Israel Maka kamu harus berhadapan Dengan Yesaya 55 ayat 11 Karena disitu jelas Demikianlah firmanku Yang keluar dari mulutku Dia tidak akan kembali Kepadaku dengan sia-sia Artinya Ketika Allah berkehendak Maka itulah yang terjadi Makanya dalam Al-Quran dikatakan Kun Faya kun Apa yang Allah katakan Jadi Maka jadi Itu konsep Itu tidak bisa ditawar-tawar itu Nah sekarang Yang keluar dari mulut Allah Di dalam ajaran Islam Itu adalah firman Kalamullah Sehingga Yesus itu disebut Sebagai kalimat Tuhu Apa maksudnya Dia adalah ciptaan Yang berasal dari Perkataan Allah Makanya Yesus dikatakan Kalimat Tuhu Berasal dari kalimat Yang berasal daripada aku Tapi kalau Saya jelaskan Menggunakan Kaidah bahasa Quran Kamu pasti pingsan Karena kamu tidak ada ilmu Untuk itu Oh bukan tidak ada ilmu Kamu tidak ada wadah Untuk menampung Paparan-paparan saya itu Nah kembali kepada Penjabaran saya Ketika kamu mengimani Yesus itu adalah Firman menjadi manusia Berarti yang keluar Dari mulut Allah Itu adalah Yesus Tapi masih berupa firman Nah Sekarang Matahari itu Sudah berupa Berupa apa Ketika dia keluar Dari mulut Allah Berupa firman Jadilah terang Jadilah terang Jadilah terang Penggalan kalimat itu Adalah firman Yang keluar dari mulut Allah Apakah berupa matahari Yang keluar Bukan Kapan jadi matahari Pada saat firman itu Sudah terlontar Melalui proses Melalui proses Kemudian terjadi matahari Berarti matahari Pada mulanya adalah Firman Yesus Apakah pada saat Yesus Apakah pada saat Allah mengatakan Jadilah Jadilah Yesus Maka jadi Yesus Tidak Yang ada adalah Baca kitabmu Matthew 1 Luka 1 Apa yang terjadi di sana Allah memerintahkan Jibril Jibril diperintahkan Menyampaikan firman Kepada Maria Apa firmannya Kamu akan hamil Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Apa yang terjadi Apakah seketika itu lahir Seketika itu hamil Tidak Butuh proses 9 bulan Baru kemudian dia hamil Baru kemudian dia melahirkan Artinya Lebih hebat matahari Daripada Yesus Matahari Tidak butuh proses lama Jadilah terang Maka jadilah terang Meski di kitabmu Yang kamu sadur Entah dari mana Itu Kitab kejadian Matahari Ada pada Sinarnya Ada pada hari pertama Mataharinya Diciptakan nanti Pada hari keempat Itu namanya Gila permanen Nah sekarang Ketika Yesus itu Ternyata tidak terlontar Dari mulut Allah Dan matahari Juga tidak terlontar Dari mulut Allah Tapi hanya berupa firman Berarti matahari Dan Yesus itu sama Kucing tidak terlontar Dari mulut Allah Tetapi Hanya berupa firman Berarti kucing Dan Tuhanmu juga sama Sama-sama ciptaan Yang bermula Dari firman Gitu loh Ya Jadi Hasan Wijaya Sekali lagi saya katakan Kalau kamu Menjadi penghujat Harusnya Kamu Mempersiapkan diri Mempersenjatai diri Dengan materi-materi Yang ada di dalam kitab Jangan kayak gini Kamu jadi babak pelur Bersendirian Oh tidak Tuhan kami itu Tidak bisa masuk akal Budi Tidak bisa Yang bisa masuk akal Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Tuhan kami itu Masuk akal Berarti tidak ajaib Tuhan kami itu Harus ajaib Maka saya Bertuhankan Tuhan yang ajaib Bukan Tuhan yang tidak ajaib Saya tidak mau Bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tidak ajaib Zuma Ya Kalau bilang Itu terus dalam kitab Itu berarti Kalau mengeles Menghindar Ya Dan sekarang Aku katakan Kalau ketangkat basah Menipu Sok paham bibel Ya Kalau Kalau bilang Gospelan Kur'anmu pun sama Ya Penuh revisi Seluruh dunia Ada 37 versi Ya Bahkan terjemahan Terjemahan yang ada Misal Terjemahan Wars dan House Itu dalam surat yang sama Berbeda makna Itu bagaimana Dul Ya Kalau buka Hatun Tats Ya Jaismi itu Dibongkar Kebobokan Kur'anmu Ya Nah Kata cendikiawan Dari Iran Ali Dasdi Dia katakan Dan dia buat buku Ya Judulnya Twenty Yels Bahwa Kur'an Kalimatnya Tak lengkap Itu betul Misalnya Kisah Abraham Pindah sana Pindah sini Loncat sana Loncat sini Beda dengan Alkitab Berurutan Ya Terus apelai Kata dia Yang kedua Sulit dipahami Kur'anmu itu Kecuali pakai Tapsir Betul Ya Dan yang ketiga Apapanya Kur'anmu Disisikan kata-kata Tak lazim Itu betul Contohnya Kur'an surah 6-6-12 Tertulis Pajaha Yang artinya Fagina Itu ya Jadi kau Jangan sosok Polar Religius Jumah Ya Saya tidak punya Kemampuan Membahas Al-Quran Dalam arti kata Saya tidak menguasai Metode Yang harus Saya gunakan Untuk menjelaskan Al-Quran Kepada orang Yang tidak punya Akal Saya Kewalahan Saya disitu Ya Kekurangan Saya disitu Saya Tidak bisa Menjelaskan Al-Quran Kepada orang Yang tidak Berakal Kecuali Kalau Misalnya Kamu itu Sudah bisa Membaca Al-Quran Barulah bisa Saya menjelaskan Tentang Al-Quran Ibarat Kata gini Tidak Mungkin Seorang Profesor Akan Mengajarkan Ilmunya Kepada Anak Yang Baru Lahir Ya Nah Nah Itu Kamu harus Pahami Karena Itulah Kemudian Pembuktiannya Bahwa kamu Itu masih Bayi Kitabmu Aja kamu Tidak Ngerti Padahal Sudah Terjemahan Gitu Yesaya 55 Ayat 11 Ambil Dari Kitabnya Orang Lain Agama Lain Diambil Dicaplok Dimasukkan Kedalam Kitabmu Sendiri Lalu Disebut Dengan Slogan Perjanjian Lama Supaya Kitabmu Dianggap Yang berlaku Perjanjian Baru Supaya Ajaran Tuhan Dihilangkan Ajaran Manusia Yang Dimunculkan Nah Kamu katakan Yesus itu Adalah Firman Yang Menjadi Manusia Setelah Kita Crosscheck Ternyata Yesus itu Tidak terlontar Dari mulut Allah Berdasarkan Yesaya 55 Ayat 11 Berarti Yesus itu Terlontar Dari mana Terlontar Dari Mulut Rahim Apa Bedanya Dengan Makhluk Lain Dengan Manusia Yang Lain Tidak Ada Sama Sekali Cuman Yang Membedakannya Adalah Yesus Sebelum Lahir Ya Itu Sudah Diberitakan Terlebih Dahulu Dalam Arti Kata Diberitakan Bahwa Allah Itu Maha Kuasa Mampu Berkehendak Menciptakan Sesuai Dengan Apa Yang Dia Mau Makanya Dikatakan Demikian Firmanku Yang Keluar Dari Mulutku Ia Tidak Tidak Kembali Kepadaku Dengan Sia Sia Tetapi Ia Akan Melaksanakan Apa Yang Kukuhendaki Dan Akan Berhasil Dengan Apa Yang Kusuruhkan Kepadanya Makanya Ketika Jibril Datang Kepada Maria Maria Tidak Menolak Dan Membatalkan Kehendak Tuhan Tidak Kehendak Tuhan Ingin Maria Hamil Itu Terbukti Terlaksana Tidak Kembali Firman Itu Dengan Sia Sia Sebelum Maria Itu Betul Betul Hamil Dan Memiliki Anak Artinya Yesus Sama Dengan Makhluk Lain Berasal Dari Firman Tuhan Segala Sesuatu Ciptaan Itu Awalnya Adalah Firman Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Yesus Itu Sang Firman Itu Bohong Kenapa Karena Akan Ditalrak Dengan Yohannes 12 Ayat 49 Apa Bunyinya Aku Tidak Bisa Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Loh Katanya Sang Firman Berarti Bohong Jadi Sekarang Kita Sudah Membuktikan Bahwa Yesus Itu Adalah Ciptaan Dia Bukan Firman Dia Bukan Perkataan Yang Menjadi Manusia Tetapi Dia Adalah Perkataan Allah Yang Menyebabkan Terciptanya Sosok Manusia Melalui Kehamilan Seorang Wanita Dalam Keadaan Ajaib Atau Mujisat Paham Itu Dengan Baik Kitab Saya Saya Tidak Ngerti Tapi Yang Ngomong Seperti Yeremia 4 Ayat 22 Tolong Dan Bodoh Umat Ku Yang Tidak Mengenal Aku Ayo Kau Gak 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 Jawab Aja Yesus Firman Menjadi Manusia Itu Ada Di PL Atau Di PB Nah Gitu Saja Ya Ya Kur'an Mu Itu Amburadul Jumah Ya Ali Daski Sudah Jelaskan Dari Iran Ya Nah Kalau Kau Ngomong Mas Apa Saya Mau Tanya Kata Rasulullah Otak Istrimu Itu Dan Sesama Wanita Muslim Itu Separuh Cuma Dan Cacat Itu Masuk Logika Atau Tidak Apakah Ini Perkataan Nabi Yang Cerdas Bagaimana Nabi Bisa Perkata Seperti Itu Ya Kan Sudah Bilang Samamu Tadi Yohanes 1 Ayat 14 Bagaimana Bagaimana Kemudian Pengarang Kitabmu Yang Adalah Wartawan Lepas Entah Siapa Dia Yang Kemudian Catatannya Ditulisi Yohanes Supaya Dianggap Sebagai Mujud Yesus Itu Menuliskan Bahwa Firman Itu Telah Menjadi Manusia Sama Ketika Saya Mengatakan Jadilah Terang Itu Telah Menjadi Matahari Sama Gak Ada Bedanya Disitu Berarti Matahari Kedudukannya Sama Seperti Yesus Sama Sama Ciptaan Nah Yang Kamu Hindari Adalah Yesus Itu Terlontar Dari Mulut Allah Terlontar Dari Mulut Rahim Kamu Menghindar Disitu Kamu Gak Berdaya Disitu Hasan Wijaya Kenapa Karena Kamu Menemukan Ya Titik Temuh Dari Kekuatan Akal Dengan Fakta Bahwa Yesus Itu Adalah Ciptaan Berupa Manusia Yang Berasal Dari Keinginan Allah Atau Firman Allah Iya kan Nah sekarang Kamu malu Kamu sok Membahas Al-Quran Sekali lagi Saya katakan Orang Kristen Yang Membaca Ejaan Huruf hija Iya Saja Tidak Bisa Itu Laksana Anak TK Yang Baca Sampul Buku Kedokteran Lantas Kemudian Buka Praktek Ngerti 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 Ya itulah Kamu Ibarat Anak TK Yang melihat Kapal selam Di laut Lalu Kemudian Teriak Kepada Ibunya Ibu Ibu Coba Lihat Itu Ada Ikan Besar Ibunya Sudah Bilang Itu Bukan Ikan Sayang Itu Kapal Itu Kapal selam Namanya Tidak Ibu Itu Ikan Buktinya Dia Ada Di laut Dia Goyang Dia Bernang Ibunya Bilang Bukan Itu Kapal selam Sampai Anaknya Nangis Nah Kayak Gitulah Kamu Saya Ibumu Kamu Anak Bayi Itu Anak TK Anak TK Itu Yang otot Mau Katakan Bahwa Kapal selam Itu Adalah Ikan Jadi Kayak Mana Saya Mau Menerangkan Tentang Al-Quran Sementara Perangkat Di Dalam Otak Itu Tidak Ada Yang Bisa Menampungnya Gitu Ya Ibarat HP Tidak Mungkin Dicas Menggunakan Mesin Gensit Gak Mungkin Itulah Otakmu Gak Mungkin Kamu Itu Bisa Memahami Al-Quran Nah Sekarang Kitabmu Ini Terjemahan Kamu Gak Ngerti Demikianlah Firmanku Yang Keluar Dari Mulutku Ia Tidak Akan Kembali Kepadaku Dengan Sia Sia Itu Pernyataan Allah Di Perjanjian Lama Kitabnya Bani Israel Di Dalam Kitab Tanah Kemudian Kitabnya Orang Kristen Mengatakan Yesus Itu Pada Mulanya Adalah Firman Dan Firman Itu Telah Menjadi Manusia Muncul Pertanyaan Apakah Yesus Terlontar Dari Mulut Allah Sebab Allah Mengatakan Segala Firmanku Terlontar Dari Mulutku Nah Yesus Masuk Gak Kategori Itu Ternyata Tidak Yesus Itu Terlontar Dari Mulut Rahim Dan Muncul Suara Gitu Berarti Kamu Menuhankan Cipta Menuhankan Nah Sadar gak Kamu Hasan Kok Hasan Harusnya Kacang Baik ya Berarti Jumah ini Kesimpulannya Sudah Jago ngeles Tinggal Di job PB Atau PL Aja kau Susah Tapi Kalau ngomong Ada di Yohanes Buat itu Di PB Nah Gugur lah Yesaya Tadi Makanya Kau penipu Penginjil Kaleng-kaleng Jumah Ya Saya bilang Kau itu Penginjil Kaleng-kaleng Nah Kau bilang Yohanes Itu wartawan Ya Alkitab Adalah Ya Itu mungkin Taskah Yang paling Akurat Contohnya Saja Yohanes Anak Jebedeus Ya Itu Wafat Tahun 95 Sebelum Masehi Ya Ya Naskah 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 Pun Tahun 116 Sebelum Masehi Pun Masih Ada Ya Dan Saya tanya Siapa Ignatius Polikarpus Hmm Coba Klaimens Dari Roma Siapa Jumah Kau ini Bodoh Dan tolong Seperti Yeremia 4 E22 Itu Membuktikan Orta Kau Lebih Rendah Daripada Pokongmu Ya Asal Ngomong Kau Ya Jawaban Kamu Itu Yang Bila Wartawan Apakah Kamu Tahu Siapa Klaimens Dari Roma Ignatius Polikarpus Coba Ya Ini Bukan Masalah Gugur Atau Tidak Ini Masalah Kebenaran Orang Kristen Dengan Kita Mengimani Yesus Itu Adalah Sang Firman Oke Nah Sekarang Orang Cerdas Itu Mengkaji Dan Meneliti Kemudian Melahirkan Sebuah Penemuan Apa Penemuannya Betulkah Yesus Itu Firman Atau Sang Firman Metode Penelitiannya Adalah Mengkaji Apa Yang Menjadi Objek Kajiannya Adalah Kitab Dimana Itu Tertulis Tertuang Kisih-kisihnya Yesaya 55 Ayat 11 Apa Bunyinya Sang Pencipta Alam Semesta Mengeluarkan Firmannya Dari Mulutnya Dan Firmannya Itu Adalah Berupa Perkataan Atau Kehendak Atau Ide Atau Gagasan Dan Gagasannya Keinginannya Kemahuannya Ide Allah Itu Tidak Akan Kembali Kepada Allah Sebelum Terlaksana Apa Yang Allah Inginkan Melalui Firmannya Allah Mau Ada Terang Jadi Terang Jadi Terang Jadi Gelap Ada Malam Itulah Allah Kun Fayakun Dia Cukup Berkata Seperti itu Jadi Maka Jadilah Itu Allah Nah Sekarang Kita Uji Kelayakan Kitabnya Orang Kristen Yang Menuhankan Manusia Yang Lahir Sebagai Makhluk Lalu Kemudian Katanya Itu Adalah Sang Allah Itu Sendiri Sang Pencipta Semesta Itu Sendiri Orang Cerdas Kemudian Menganalisa Ini Dan Memberikan Sebuah Manifestasi Penilaian Terhadap Kebenaran Itu Apakah Yesus Itu Betul Adalah Allah Gimana Allah Itu Allah Itu Gaif Makanya Disebut Orang Kristen Orang Orang Dulu Menyebutnya Dengan Ruah Gaif Dia Sosok Yang Tidak Bisa Terlihat Nah Sosok Ini Ternyata Menciptakan Segala Sesuatunya Dengan Berfirman Yesus Nozul Jadi Ciptaan Melalui Firman Tapi Orang Kristen Penganut Ajaran Pagan Mengatakan Bahwa Yesus itu Adalah Sang Firman Nah Ketika Dia Sang Firman Mengaku Dengan Mulutnya Aku Tidak Dapat Berkata-kata Dari diriku Sendiri Ini Tanda-tanya Besar Dan Tamparan Tamparan Terhadap Gereja Ternyata Sang Firman Tidak Bisa Berkata-kata Dari dirinya Sendiri Ini Sang Firman Ya Atau Sang Pendusta Maksudnya Penulis Kitabnya Ini Yang Berdusta Menuduh Yesus Berkata Dirinya Adalah Sang Firman Itu Makanya Hasan Wijaya Ya Saya Malas Berdiskusi Denganmu Karena Kamu Tidak Ada Ilmu Kalau Kamu Belajar Lebih Banyak Lagi Lebih Mengetahui Kedepannya Seperti Apa Kitabnya Bani Israel Harusnya Itu Kamu Ngerti Gitu Loh Bahwa Ketika Orang-orang Yahudi Atau Bani Israel Atau Orang-orang Yang Mengaku Dirinya Sebagai Ahli Kitab Mengakui Diri Mereka Itu Sebagai Pemilik Daripada Kitabnya Para Nabi Yang Mereka Sebut Dengan Sebutan Kitab Tanak Harusnya Kamu Itu Paham Ketika Orang-orang Ini Membaca Kitab Mereka Lalu Dikatakan Di Mereka Tidak 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 Artinya Bahwa Allah Menciptakan Segala Sesuatunya Itu Sesuai Dengan Apa Yang Terlontar Dari Mulutnya Berarti Yesus Melihat Melihat Daripada Matius 1 Luka 1 Bagaimana Kemudian Kronologis Kelahiran Yesus Yang Bermula Dari Datangnya Malaikat Menyampaikan Informasi Itu Kepada Ibunya Jelas Yesus Itu Adalah Ciptaan Sama Seperti Matahari Ya Karena Itulah Kamu Harus Banyak Belajar Paham Itu Dengan Baik Ya Tapi Bagaimana Mau Paham Kalau Otang Tidak Ada Ngomong Jawab Singkat Aja Kesana Kesini Kesana Kesini Ya Oh Jadi Alay Turoh Bukan Jat Sekarang Jumaya Ganti Sama Jumah Allah Itu Zat Yang Kedua Tadi Kau Ngomong Ya Apa Tadi Kau Ngomong Ya Nah Yesaya Terfirman Yesus Nah Kau Tunjukkan Saja Ya Dimana Nama Yesus Ya Berarti Itu Yang Berkata Yesus Nah Ini Kau Penipu So Paham Bibel Ketangkep Basah Ya Jadi Lu Jangan Kebanyakan Tukang Ngarang Jumah Jumah Kau Itu Baca Alkitab Itu Gak Pakai Tuntunan Roh Kudus Seperti Paulus Di 2 Petrus 3 16 Paulus Adalah Saudara Kristus Dan Dia Menulis Surat Dengan Tuntunan Roh Kudus Ya Kalau Kau Tuntunan Dari Iblis Kenapa Ali Imran 3 54 Alham Itu Pelaku Tipu Daya Itu Jelas Ya Alham Pelaku Tipu Daya Yang Namanya Tipu Daya Itu Yang Tipu Tipu Itu Iblis Sifatnya Jumah Ya Aduh Dan Kau Ketak Percaya Roh Kudus Ya Jelas Dong Kalau Nabi Mujang Gak Percaya Loh Quran Surah 5 S1 Jangan Bertanya Kepada Nabi Takut Menyusahkan Nabi Kok Nabi Takut Ditanya Si Jumah Kenapa Jadi Kesimpulannya Adalah Yesus Itu Bukan Sang Firman Tetapi Dia Adalah Manusia Dia Adalah Ciptaan Dia Adalah Makhluk Yang Berasal Dari Kehendak Allah Kalimat Tuhu Itu Perlu Kau Pahami Kemudian Yesus Itu Bukan Bapak Yang Nusul Menjadi Manusia Bukan Firman Yang Telah Menjadi Manusia Intinya Yesus Itu Bukan Firman Tetapi Dia Adalah Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Berasal Dari Firman Tuhan Jadi Yesus Dan semua Makhluk Lainnya Itu Sama Sama-sama Berasal Dari Firman Saya Tanda tangan Dimana Ini Oke Tanggal Berapa Ini Terima kasih Ya Oke Jadi Gini Kesimpulannya Itu Tadi Yesus Itu Bukan Firman Apalagi Sang Firman Tetapi Yesus Itu Adalah Makhluk Ciptaan Yang Terlontar Bukan Dari Mulut Allah Tetapi Terlontar Dari Rahim Manusia Berarti Dia Adalah Ciptaan Makanya Yesus Seri Mengatakan Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Karena Dia Adalah Ciptaan Bukan Pencipta Ya Saya Kira Gitu Ya Hasan Wijaya Kalau Kaitannya Dengan Al-Quran Ya Saya Anggap Kamu Itu Masih Anateka Belum Ada Alat Di Dalam Dirimu Yang Bisa Menampung Materi Al-Quran Kecuali Kalau Kamu Menggunakan Akal Insyaallah Hidayah Itu Akan Datang Tapi Selama Kamu Gila Seperti Ini Hidayah Itu Tidak Mungkin Datang Karena Hidayah Hanya Diperuntukkan Kepada Orang Orang Yang Berakal Sehat Demikian Selamat I Selamat olsun Saka Di М Terima kasih.